Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita mulai untuk kuliah konservasi lingkungan pada pagi hari ini Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Oke baik, selamat menikmati Kita mulai materinya ya Untuk konservasi lingkungan itu Yang perlu disepakatin kalau Apa ya Kalau kontrak kuliahnya ini yang terpenting bagi saya adalah Bagaimana nilainya Nilainya apa disamain dengan penanganan pascapanan kemarin ininya Gimana Disamain atau dibedain Aduh Gimana disamain atau dibedain Dengar suara saya ya Dengar Bapak Dengar Pak Terdengar Pak Oke Kemarin komposisinya kalau enggak salah Itu Di posisi UTSnya 20 Kuasnya 20 Terus kemudian tugasnya itu 15% Dan kemudian Kuisnya itu 10% Kehadiran 5% Dan Praktifungnya 30% 20 20 40 50 60 70 And 100 Jadi ada 100% Gimana komposisinya seperti ini Sepakat Kalau sepakat ini saya simpan Sepakat apa enggak Sepakat Pak 3A Sepakat 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 Baik Yang berarti yang 3B 3B juga sama 3B juga nilainya Oke nanti saya ganti sendiri deh ini ya 20 20 15 5 Ini kuis Kuis 10 Kemudian Ini Presensi itu 5% Praktikumnya 30% Oke Itu Terus kemudian Untuk Kuliahnya Ini Mata kuliahnya Konservasi lingkungan 3SKS 3SKS Kalau konservasi lingkungan Ini Lebih banyak Nanti Di luar Lebih banyak Kalau konservasi lingkungan Itu Harus keluar ruangan Dan tidak hanya di kampus Nanti kemungkinan besar Harus ke Banyuwangi Utara Harus ke Banyuwangi Selatan Harus ke Banyuwangi Bagian Barat Karena Ya lingkungan Karena Konservasi lingkungan itu Cakupannya luas Ngomongkan lingkungan Berarti ngomongkan tentang Bagian biosfer Yang ada di atas permukaan bumi Gitu Apa yang di atas permukaan bumi Nah nanti Konservasi lingkungan itu Dibagi menjadi 3SK Yang pertama adalah Konservasi lingkungan darat Ekosistem darat Ekosistem daratan itu Jadi ada di darat Gunungan Kemudian dataran rendah Nah itu masuk dalam kategori Konservasi lingkungan ekosistem darat Yang kedua adalah Ekosistem Pantai Ekosistem pantai ini berarti adalah Peralihan Dari wilayah Perairan laut Dan darat Nah ini masuk dalam Kategori konservasi lingkungan Ekosistemnya Ekosistem pantai Ya Pesisir lah orang ngomongkannya Daerah pesisir Kalau pantai nanti Berkenaan dengan lautnya Tapi Kalau pesisir ini cuman daratannya Tapi daratan yang Apa ya Ada batasannya Antara Antara Lautan dengan daratan Kan gitu Yang ketiga Ekosistemnya adalah Ekosistem Laut Jadi ngomongkan segala Konservasi yang ada di Di lautnya Di dalam lautnya Terutama nanti ngomongkan tentang Terumbu karang lebih banyak Nah Karena mata kuliah kita ini adalah Mata kuliah konservasi lingkungan Jadi Aspek lingkungannya itu Banyak Tapi Untuk mata kuliah Konservasi lingkungan yang saya ampu ini Lebih banyak nanti pada konservasi tanah dan air Karena agribisnis kita adalah agribisnis Lebih ke arah agribisnis pangan Bukan agribisnis yang bergerak di bidang perikanan Sehingga nanti tetap akan ada Konservasi lingkungan Hanya mungkin satu kali pertemuan Itu Untuk kegiatan konservasi terumbu karang Nah tapi lebih banyak nanti ngomongkan konservasinya di mana Konservasi lingkungan di ekosistem darat Di mana nanti kita ngomongkan tentang sungai Ngomongkan tentang daerah aliran sungai Ngomongkan tentang land and water managementnya Ya itu aspek konservasinya di situ Oke Kalau ini gak asing lagi ya Udah 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 bertahun-tahun Untuk teknisi nanti saya dibantu sama Siapa namanya Pak Sandi Sama Pak Nugroho Jadi nanti saya punya dua teknisi Kalau yang kemarin untuk penanganan pasca panen Dosennya dua Teknisinya satu Harusnya teknisinya dua juga Namun karena teknisi yang satu masih cuti Untuk persiapan lahiran Jadi teknisi untuk penanganan pasca panen hanya satu Nah kalau untuk konservasi lingkungan ini Teknisinya Pak Sandi dan Pak Nugroho Jadi ada dua Dosennya yang hanya satu Oke Kita mulai dari sini dulu Jadi gini ya Konservasi lingkungan itu Baru diperhatikan Jika Sudah terjadi Disaster Jika sudah terjadi bencana Sebelum terjadi bencana Gak ada namanya Orang perhatian sama konservasi itu gak ada Contoh Disini ada Apa nih Yang sebelah kanan nih Yang sebelah kanan ini Kelihatan gak Yang sebelah kanan ini Kalau pointernya gimana nih Yang sebelah kanan itu Kan ada gempa bumi 15 15 asus 15 kejadian Erupsi gunung berapi Itu ada 6 Kebakaran hutan ada 325 Kemudian kekeringan 29 Banjir 962 Tanah longsor 511 Keting beliung ada 805 Gelombang pasang dan abrasi 29 Ini 2020 kemarin Tahun 2020 kemarin Total bencananya ada 2683 Kejadian Paling besar pada apa nih Yang paling besar Pada banjir Pak Banjir Pak Banjir Pak Banjir Banjir itu Sebentar gini Kalau ngomongkan total ke Indonesia Total ya Seluruh Nusantara Seluruh Indonesia Kasus terbanyak terjadinya Kebencanaan ini ada di mana Coba dilihat di petanya Silahkan di zoom Di HPnya masing-masing Atau di devicenya masing-masing Ada ini Jakarta Pak Di Pulau Barat Pulau Jawa Jawa Barat Sama Jakarta Pak Oke Lebih banyak di mana Di Pulau Jawa Di Pulau Jawa Ya Kemudian Kalau kasus-kasus yang di daerah Sumatera Di daerah Kalimantan Itu lebih didominasi Sama Karhutla Kebakaran Hutan dan lana Kenapa? Karena memang di sana Kondisi tanahnya adalah Tanah gambut Ya Kalau di Jawa Saya masih belum menemukan Gambut Dan Kalau di Kalimantan Memang Dulu ketika saya masih di Kalimantan Ataupun saya ketika masih di Sumatera Di Rio tepatnya Itu hampir keseharian saya Menginjak tanah gambut Itu hampir setiap hari Karena memang lokasinya Adalah lokasi di daerah gambut Madamkan api ketika kebakaran di lahan gambut Ya pernah juga saya Pagi gitu Siang Pagi dibuatkan galangan api Sore Malam kebakaran lagi Memang sulit untuk Penanganan kebakaran di lahan gambut ini Kenapa? Karena begini Lahan gambut itu di atas Kelihatannya Fine-fine aja Kelihatannya baik-baik saja Yang kebakaran di bawah tanahnya Di bawah permukaan Api itu menjalar lewat bawah Sehingga Kalau memadangkan Gambut Misalkan kita menggunakan Mobil penmuadam kebakaran gitu Atau Ya sulit kejangkau Biasanya pakai Mesin diesel biasa Itu harus benar-benar menjangkau Lapisan gambut yang bawah Jadi gambut nanti ada dibagi menjadi Tiga ya Ada gambut dangkal Gambut sedang Dan gambut dalam Kalau gambut dangkal itu Biasanya satu meter Kedalaman gambutnya Yang sedang Dua sampai tiga meter Yang dalam Itu lebih dari Empat meter Sekitar empat meter Empat meter lebih Di sini itu untuk masalah gambut Tetapi begini Dari semuanya ini Tadi dijelaskan bahwa Kalau didominasi di Jawa Itu lebih banyak didominasi oleh Banjir dan tanah longsor Di sini ada skalanya nih Sekalanya kalau dilihat Di layar kalian Yang sebelah kiri Itu kan ada Frekuensi kejadian bencananya Ada yang warnanya oranye Warnanya oranye itu Berarti dia kurang dari 50 Yang 50 sampai 150 Itu warnanya merah Tapi merah Bukan merah yang Gelap gitu ya Yang totalnya lebih Dari 150 Ini Warnanya merah Pekat gitu ya Kalau dihitung Kalau dihitung nih Totalnya Dampak bencananya Tahun 2020 kemarin Ada 336 Orang meninggal dunia 35 Hilang Ini berarti gak ditemukan Sampai dengan sekarang Ini kebanyakan Kalau hilang itu Biasanya Kejadian apa Kalau hilang Tanjir Tanah longsor Longsor Pak Lebih banyak longsor itu Biasanya Dia hilang ini Ya Kemudian Menderita dan mengungsi Ada berapa orang Pak Ada 5.721.157 Jiwa Yang luka-luka Totalnya ada 513 Belum Masalah dampak Kerusakannya Dampak kerusakannya Lihat tuh Rumahnya Rumah rusak Ada berapa Ada 38 1815 Dan seterusnya Kalau COVID-19 Kita gak Gak membahas Karena Gak ada kaitannya Sama konservasi lingkungan Ya mungkin Konservasi lingkungan Yang di bidang Animal Science Mungkin nantinya Kaitannya Nah Ini 2020 Sekarang kita Lihat nih Yang 2021 Datanya Terakhir Bulan apa ini Nah Update tanggalnya Tanggal 13 Maret Ini tanggal berapa Tanggal 19 Jadi Ini Fresh from oven Ini ya Datanya Fresh from oven Bayangin nih Yang banjir berapa Banjir berapa nih 392 352 Kasus ya Dan lebih banyak Di daerah mana Di pola apa Pola Jawa Pola Jawa Jawa Pola Jawa lagi ya Kalau bisa begitu ya Jawa Barat sama Jakarta Pak Kalau 2020 Ya Yang Meninggal dunia 275 Eh sorry 200 Sorry 2020 ya Kita lihat 336 Sementara Ini bulan Maret saja Yang meninggal Sudah 275 Ini belum Periodenya Belum sampai ke Desember Belum sampai Desember 2021 Ini baru Maret 1 Januari sampai 13 Maret Ada 275 orang meninggal Ya Dan Meninggalnya didominasi oleh banjir dan tanah longsor Yang tahun 2020 Sama Banjir dan tanah longsor Banjirnya ada 962 Tanah longsornya 500 Kemudian di Sini Banjir dan tanah longsor juga Kalau puting beliung Puting beliung itu Fenomenanya Fenomena alat Tapi nanti ada kaitannya sama konservasi Saya lebih menekankan ke banjir sama tanah longsor Begini 2020 Masalahnya Terbanyak kasusnya di Pulau Jawa 2021 Masih kasusnya sama Di Di Pulau Jawa Tengok gini Cek sekarang Dari 1.700 Pulau yang ada di Indonesia Penduduk paling banyak di mana? Di Pulau apa? Pulau Jawa Nah sekarang gini Apa sih sebetulnya hubungannya Jumlah penduduk tadi itu Dengan bencana di Indonesia ini? Ada yang bisa jelaskan ya? Ada yang bisa jelaskan ya? Padatnya penduduk Pak Iya Maksud saya begini Padatnya penduduk itu Apa? Kok bisa? Kalau penduduknya banyak Kenapa bencana banyak? Mungkin Lahan Kayak hutan gitu Terus dijadikan perumahan Kayak gitu mungkin Pak Oh gitu ya Yang lain ada lagi yang lain? Karena kepadatan penduduk Mempengaruhi demografi Pak Sama Topografi Pak Jadi Jadi dimana saat ini Banyak Pemukiman yang sudah Masuk ke dalam Kewilai Yang rentan Untuk terjadi bencana Pak Seperti itu Jadi Dimana ketika Kepadatan penduduk itu Mencapai di tempat yang rawan Untuk Terjadinya bencana Disitu juga Angka Banyaknya Korban jiwa Juga ikut Meninggi Pak Kan begini Orang tahu kan biasanya Oh itu Tempatnya Nggak aman Buat ditinggalin Kenapa sih Kok tetap tinggal disitu? Minimnya lahan Kurangnya lahan kosong Pak Kurangnya lahan kosong Kita punya lahan kosong banyak Di Papua Selawesi Jawa Di Kalimantan Masih banyak ya Nusa Tenggara Efek sentralisasi Pak Efek sentralisasi di Jawa Oh efek sentralisasi di Jawa Ada apa di Jawa ini sebetulnya? Kenapa kok suka di Jawa? Udah mencari Penghasilan mungkin Pak Ngasil nopo Jawa ini Ngasilkan apa Jawa? Tanamannya Pak Mudah Ditanam di Jawa Oh tanamannya Sekarang orang ke Jawa Nggak bercocok tanam Orang-orang di Jawa Kerjanya nggak ada yang jadi petani Orang ke Jawa Justru yang Orang Jawa yang ke Kalimantan Kalau kalian survei Pasti lebih banyak petaninya Pasti jadi petani di sana Jadi pekebun Jadi petani Tapi kalau orang luar Jawa Ke Jawa Nggak jadi petani Lihat aja Ada nggak orang luar Jawa Yang ke Jawa jadi petani? Berapa persen? Kenapa? Ini terkait dengan apa? Mungkin karena pusat pemerintahnya Ada di Pulau Jawa Pak Pusat pemerintahnya di Jawa Orang ngurusin ini Ngurusin urusan pemerintah di Jawa Maksudnya kan Orang-orang itu berpikir Ketika Di pusat pemerintah Pasti memiliki Banyak lapangan pekerjaan Kayak gitu loh Pak Sehingga Ketika orang luar Ke Jawa itu Pasti Nggak jadi petani gitu loh Pak Kalian ini kan Kalian ini kan rata-rata Lahir dan besar di Banyuwangi Ini ada yang dari Ada yang dari luar Jawa Ada yang dari ini Sumatera ada Halo ada yang dari Sumatera? Ada yang dari luar Jawa? Hah? Iya? Gimana? Tidak ada sepertinya Tidak ada Angkatan ini Tidak ada yang dari luar Jawa ya? Lanyuwangi semua? Saya dari Bali Pak Oh Bali Bali ya Bali Bali ada delapan Kasus Ada delapan kejadian Selain dari Jawa dan Bali Ada lagi? Ada yang dari Madura Madura itu masuk Jawa gak sih? Masuk Jawa Pak Masuk Jawa Masuk Jawa Tapi katanya ini Nggak mau gabung sama Jawa Maunya sama ini Sama Surabaya ya Nggak mau sama Jawa Timur Oke Nah Sebetulnya Yang mendorong orang Untuk datang ke Jawa Itu adanya Dari aspek ekonomi Yaitu dari perputaran uang Perputaran uang itu Lebih banyak di wilayah Jawa Itu yang menjadikan Akibat ketidakmerataan Perputaran uang itu tadi Sehingga orang lebih cenderung Datang ke Pulau Jawa Gitu Nah sayangnya Ketika Semuanya ke Jawa Nggak ada yang berpikir tentang lingkungan Padahal dulu tahun 80 Tahun 1981 1982 Orang-orang Jawa ini disebar ke seluruh Indonesia Melalui program transmigrasi Sehingga ketika saya masih di Kalimantan Barat pada saat itu Saya bertemu nih Sama orang-orang Banyuwangi Sama orang-orang Benculuk sini Sama orang-orang dari Serono Yang dia Aduh berdalaman Ada di SP1 Ada di SP2 SP itu kalau di Kalimantan Sistem penempatan Ada di sistem penempatan 1 Ada sistem penempatan 2 Dan mereka rata-rata jadi petani Yang bisa ngolah lahan Lahan ini Lahan Lahan Jadi lahan sawah Ini jujur Orang-orang Jawa Yang kemudian Lebih Lebih produktif Hingga disana Kalau di Kalimantan Nanti kan ada lahan pertanian itu Lahan pertanian yang Kalau di Kalimantan itu kan Dibuka hutannya Dibakar Kemudian ditanamin Kalau di Jawa Kalau orang-orang Jawa Dulu disediain lahan sekitar 2 hektare Nah itu mereka olah Tapi kalau Apa namanya Padinya yang sekarang ini Sudah mulai bisa Panen dia setahun 2 kali Nah itu udah bagus Dibandingkan dengan Jawa Kan bisa sampai 3-4 kali Nah itu ngomongan lingkungan Secara global dulu Ini Kuliah pengantar dulu ya Seperti biasa Coba perhatikan ini Ini dimana ini Yang Apa namanya Sebelah Pojok kiri atas ini Dimana Kalian tau Daerah mana Kalimantan pak Boho Kalimantan Pojok kiri atas Bendo Kau 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 Ada di Kalimantan Mana ini Kok iso Kalimantan Daerah mana itu Kira-kira Di Alas Malang pak Hah Songgon Alas Malang pak Alas Malang Yang Yang ini Yang pojok kiri atas Yang pojok kiri atas dulu Benda Bondowoso pak Bondowoso pak Kejauh Sembolan pak Kalian tau Gunung pendil Gak tau ya Gak tau pak Gak tau pak Gak tau Wah main kalian kurang jauh ya Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Ya nanti Kuliah konservasi lingkungan Main-main sama saya Insya Allah Nabung mulai sekarang ya Nanti kita jalan-jalan Ini ada di Songgon Yang longsor itu Yang pojok kiri atas itu Itu ada di Ada di Songgon Kalau kalian tau Wisata ini Wisata hutan pinus itu Yang di Songgon Tau ya Iya pak Iya pak Nah itu nanya terus itu Nah nanti ketemunya ini Ini longsor Longsoran yang Mengakibatkan banjir Di tahun 2018 Bulan Juni Kalau kalian lihat di Ini Di Youtube saya Ini Banjir Ya Banjir di Singonjuru Songgon Alas Malang Itu Dampak dari apa Dampak dari Longsor yang ada di atas Perhatikan topografi Banyuwangi ya Penhatikan topografi Banyuwangi Banyuwangi itu Kalau lagunya itu gimana Kulon Gunung Wetan Segoro Lorlan Gedul Alas Alker Kalau dilihat dari topografi Banyuwangi Dari Barat ke Timur Dia kelerengannya Los Sehingga kalau banjir Berbeda dengan banjir-banjir yang ada di Jakarta Berbeda banjir-banjir yang ada di daerah Semarang Berbeda banjir-banjir yang ada di daerah Lampung misalkan Atau Kalimantan yang banjir ya Banjir yang ada di daerah Semarang misalkan Yang sekarang terjadi Itu adalah banjir-banjir yang cenderung menggenang Menggenangnya bisa dua hari, tiga hari, lima hari Kalau di mana? Di Lampung misalkan Itu banjir bisa berminggu-minggu Bahkan satu bulan banjir Kalau di Banyuwangi Banjirnya gak lama Paling satu jam, dua jam Paling banter tiga jam dulu Yang menerjang daerah Serono Itu tahun 2001 2001 Hari Selasa Start banjir jam 12 malam Surut jam 4 pagi Kenapa saya tahu detail itu? Karena rumah saya yang kebanjiran Sehingga saya tahu persis gimana kejadiannya Banjirnya gak lama Dalam hitungan jam Tetapi daya rusaknya Yang besar Yang parah Karena dilihat dari topografinya Banyuwangi itu langsung kelerengannya Berkisar kelerengan 45 derajat ke atas Sebelah baratnya gunung Sebelah timurnya lautan Sehingga kelerengannya langsung Ketika ada banjir Banjirnya kadang bukan banjir air Tapi banjir air Bercampur dengan lumpur Itu ya Bercampur dengan lumpur Sehingga lihat aja Daya rusaknya luar biasa Itu Nah, kita cek lagi Selanjutnya Sekarang perhatikan disini Ini hasil sensus penduduk Di 2020 Kalau di Indonesia Sensus penduduk Di Diadakan berapa tahun sekali? Ada berapa tahun sekali? Kalau sensus penduduk? Halo? Sepuluh tahun sekali Pak Oke, sip Sepuluh tahun sekali ya Dan ini berarti hasil sensus penduduk Yang terupdate Yang baru kemarin dirilis Nah, dirilisnya tanggal berapa tuh? 21 Januari 2021 Jadi data yang saya sajikan ini adalah Data-data yang paling update ya Untuk bencana tadi yang paling update Ini hasil sensus penduduk yang paling update Perhatikan Kalau lagunya Rumah Irama dulu Gimana ya tentang penduduk itu? Ada yang tahu nggak? Kalian kenal nggak sih sama Rumah Irama? Kenal Oh kenal Kenal Tahu Pak Yang tahu lagunya Rumah Irama? Tahu Pak Tahu yang Bugadang Pak Oh Bugadang Ini yang Lagu yang ada kaitannya dengan ini Jumlah penduduk di Indonesia Berapa dulu Rumah Irama? Gimana lagunya Rumah Irama? 175 juta Penduduk Indonesia Iya, 170 ya? 135 juta Pak Salah Tahu Pak 135 juta? Sekarang sudah berapa? Kan sudah dulu Tahu Pak Kan sudah dulu Sekarang sudah nambah Pak Lah iya Kalau lagunya ya Rumah Irama itu Tiga berapa? 130 135 juta Wah 135 juta Nah sekarang berapa? Udah 200 270 Bayangin aja Hampir Bukan hampir Sudah dua kali lipatnya ya Iya enggak? Iya Pak Iya Pak Berarti udah dua kali lipatnya Kalian masuk generasi yang mana? Kalian masuk gen A Gen Z Atau baby boomer Kalau saya udah otomatis di milenial Karena tahun 81 sampai 96 Kalian kelahiran tahun berapa sih? 2000 Pak 2000 Pak 2000 2000 2000 2000 Pak Masuk di gen Z Pak Masuk di gen Z ya Lahir tahun 1997 sampai 2012 ya Dominasinya 27,94% Coba Dari 270,20 270,20 juta jiwa itu Komposisi terbesar dari 100% Didominasi oleh gen apa? Gen Z Pak Gen Z Gen Z Pak Gen Z itu siapa? Kita Pak Mereka semua Pak Mereka semua Kamu lah Kami semua 27,94% Bayangin ya Sebarannya Lihat sebarannya Dari 100% Lebih banyak di mana? Jawa pastinya Pak Beliau Jawa Ada separuh Separuh penduduk Indonesia itu Bermukim di Jawa Ada 56 loh 50% lebih artinya 56,10% itu ada di Jawa Selanjutnya Sumatra 21,68% Kemudian Kalimantan Bali Dan Nusa Tenggara Itu hanya 5,54% Solawesi 7,36% Maluku dan Papua Yang disitu banyak-banyak pulau Yang pantainya indah-indah Karena Jujur Di daerah timur itu pantainya Luar biasa bagus ya Itu hanya 3, sekian persen Penduduknya yang banyak Bencananya juga banyak Ya enggak? Seperti Ini tadi Peta kebencanaan tadi Berarti banyak penduduk Banyak bencana Pak Nah ya itu Apalagi Yang menduduki Penduduknya Penduduknya kayak kalian gitu Uwe sis Isinya bencana Pak Lihat disini Kita itu mengalami bonus demografi Artinya bonus demografi itu Kita itu Dianugerahi Oleh penduduk Yang penduduk Produktif Ya Di usia-usia kalian Nanti adalah Usia-usia produktif Ini prediksinya Lihat Nanti prediksinya 2025 Itu Jumlah penduduk kita Di Indonesia Naik dari 270,20 juta jiwa Menjadi 284 juta jiwa Kemudian Di 2035 Itu Naik Lagi Di posisi 305,6 Ini prediksi Peramalannya Diramalkan Nah Lihat Grafik di bawah itu Kan ada usia kerja Ada anak-anak 0-14 Dan Manula ya 65 lebih Kita didominasi Indonesia itu Didominasi oleh Usia Usia kerja Jadi lihat bahwa Kita Oleh bonus demografi Dimana penduduk Terbanyak kita Nantinya Dibandingkan dengan Dunia yang lain Artinya dengan Negara-negara lain Bukan dunia yang lain Nanti dunianya Golongannya Dunia Jin Barat Tidak ikut Disurvey Ini belum Yang Ini ya Lelembutnya Di Indonesia Banyak sekali Di Jawa Apalagi Ini belum Disurvey Juga Coba Disensus Yang bisa Nensus Kaum Jin Dan Teman-temannya Lebih Banyak lagi Belum lagi Jin-jin yang Produktif Luar biasa Indonesia Bersyukur Harusnya Nah ini Nah Sekarang lihat Ini gambar apa ini Gambar apa ini Ada yang tahu Kebakaran hutan Kalau tidak salah Kebakaran hutan Ini adalah Gambar pohon Gambar Hutan gundul Tanah yang diberi Dolomit Gambar pohon Gambar pohon Pinter ya Tapi tidak nyambung Kalian ini Ini adalah Gambar Deforestasi Yaitu Pengubahan Lahan Hutan Menjadi Lahan Tidak tahu Selanjutnya Mau diapakan Intinya Deforestasi itu Perubahan Alifungsi hutan Ada yang Dijadikan Lahan pertanian Ada yang Dijadikan Lahan tambang Dan lain-lain Tergantung Peruntukannya Nah ini lihat Kita ngomongkan Deforestasi dulu Ngomongkan Tentang Perubahan Alifungsi hutan Ini Sampai pada Periode 2018 Saya ngambilnya Ini sampai Periode-nya Pak Jokowi Ya Awal-awal Di tahun 1990 Sampai Tahun 2000 Berarti Siapa Presidennya Presidennya Siapa Kalian belum Lahir Masa-masa Kekacauan Indonesia Masa-masa Kekacauan Indonesia Siapa Presidennya Suharto Suharto Ini Posisi Hutan Paling Banyak Untuk Jalan Finsip Yaitu Awal-awal Transisi Pak Suharto Kemudian Lihat Tahun 2000 Sampai 2003 Cenderung Turun Karena Situasi Politik Masih Belum Stabil Pada Saat Itu Tahun 2003 2006 Itu Kalau Dilihat Trendnya Naik Lagi Pada Zaman Pak SBY Ini Defrustasi Mulai Berkurang Ya Defrustasi Mulai Berkurang Tetapi Ketika Pak Jokowi Naik Tahun 2014 2015 Naik lagi Kasus Defrustasi Pembakaran Hutan Ya Penebangan Kemudian Pembakaran Hutan Alih Fungsi Lahan Ini Luar Biasa Nah Ini Kalau Dilihat Secara Keseluruhan Totalnya Untuk Luas Pelepasan Kawasan Hutan Mulai Tahun 1990 Sampai 2018 Ini data Yang Paling Update Ini Yang Sebelumnya Belum Update Lagi Di Posisi 2019 Belum Karena Ini Interval Tiga Tahunan Eh Sorry Dua Tahunan Berarti Nanti Kita Tunggu Yang Tahun 2019 2020 Nah Ini Belum Belum Dipublikasikan Jadi Di Awal Masa Transisi Pak Harto Ke Reformasi Ini Luar Biasa Ya Kemudian Trendnya Tenderung Naik 2013 2014 Ketika Pak SBY Turun Naik Lagi Kasusnya Ketika Pak Jokowi Naik Jadi Presiden Kemudian Turun Dan Cenderung Naik Lagi Nah Itu Ya Kalau Dilihat Dari 2017 2018 Kenapa Kok Tidak Naik Lagi Di Posisi 1.800 Hektare Kan Kalau Di Awal Kelepasan Hutan Itu Yang Diubah Yang Diubah Lahannya Adalah Dari Hutan Menjadi Lahan Lahan Yang Untuk Siap Diolah Itu Berpisar Di posisi 1.800.000 Ada Yang Tau Nggak Kenapa Karena Tidak Ada Hutan Lagi Untuk Dari Hutan Lagi Benar Karena Hutan Sudah Nggak Ada Lagi Dan Ini Pengamatan Saya Di Lapangan Di Kalimantan Itu Hutan Primer Yang Bener Bener Primer Yang Masih Yang Nggak Di Otak Ate Ada Masih Ada Cuman Sangat Sedikit Yang Kalau Kalian Lihat Selama Ini Kalimantan Kalian Bilangnya Adalah Paru Paru Dunia Hutan Kalau Kalian Ke Kalimantan Sekarang Hutannya Udah Nggak Ada Lagi Semuanya Sudah Berubah Saya Ke Kalimantan Isinya Sudah Perkebunan Semua Nggak Ada Hutan 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 Model Yang Gambar Di Sebelah Kiri Ini Udah Nggak Ada Lagi Ada Cuman Berapa Hutannya Hutan Model Apa Sekarang Yaitu Hutan Produksi Ditanam Nanti Sekian Tahun Ditebang Ditanam Sekian Tahun Ditebang Modelnya Seperti Itu Di Kalimantan Sekarang Perusahaan Kayu Logging Punyanya Sinarmas Punyanya Finantara Itu Dia adalah Perusahaan Yang bergeret Di bidang Kayu Kehutanan Ditanam Kemudian Kalau sudah Cukup Ditebang Nah Ini Transformasi Lahannya Awalnya Hutan Primer Hutan Primer Itu Kayak Gambar Yang Sebelah Kiri Sendiri Yang Bojok Kiri Atas Kemudian Selanjutnya Ditebang Di Apa Namanya Ini Ya Nebangnya Terserah Ngawur Biasanya Pada saat Mau dilakukan Penanaman Kalau Transformasinya Itu Di Rumpuk Di Rumpuk Itu Ditumpuk Berdasarkan Alur Penanaman Ya Alur Penanaman Ya Seperti ini Sudah Kalau Kalian Lihat Naik Pesawat Misalkan Naik Pesawat Ke Kalimantan Atau Ke Sumatra Nanti Akan Dari Atas Itu Kelihatan Kelihatan Seperti Ini Lahan Lahan Nanti Saya tunjukkan Untuk Ini Untuk Kita Coba Live Menggunakan Google Earth Bisa Biasanya Begini Transformasi Lahan Itu Alifungsi Lahan Itu Begini Awalnya Itu Dari Hutan Kemudian Berubah Menjadi Lahan Pertanian Kemudian Berubah Menjadi Perumahan Dari Perumahan Biasanya Berubah Menjadi Industri Alifungsi Lahannya Selain Dari Untuk Lahan Pertanian Itu Digunakan Selain Pertambangan Dan Lain-lain Itu Digunakan Untuk Wilayah Industri Dan Pembangunan Jalan Biasanya Kalau Pembangunan Jalan Itu Ngikutin Kalau Disitu Sudah Ada Lahan Pertanian Biasanya Baru Diubah Menjadi Lahan Pemukiman Dan Untuk Transportasi Nah Disitu Nah Ini Alifungsi Lahan Yang Lain Alifungsi Lahannya Pertamanya Hutan Diubah Menjadi Lahan Pertanian Diubah Menjadi Lahan Pemukiman Selanjutnya Terjadilah Terjadilah Apa Langsor Terjadilah Bencana Ya Bencananya Masih Macem-macem Ada yang Longsor Ada yang Bandir Karena Apa Bukan Peruntukannya Itu Bukan Untuk Wilayah Lahan Pertanian Itu Bukan Peruntukan Untuk Wilayah Lahan Pemukiman Tetapi Kemudian Dijadikan Pemukiman Dijadikan Pertanian Dijadikan Industri Sehingga Kalau Misalkan Hari ini Terjadi Banyak Kejadian Model Seperti Ini Yang Enggak Heran Karena Yang Awalnya Hutan Diubah Menjadi Model Pemukiman Sampai Sini Paham Paham Agir Pemikirannya Dulu Pengantar Konservasi Ini Ya Paham Pak Paham Ya Atau Ada yang Ditanyakan Tidak Ada Kalau Tidak Ada Kita Lanjutkan Nah Sekarang begini Apa itu Konservasi Konservasi Itu Bahasa Gampangnya Itu Pengawetan Diawetkan Dikonserv Kalau Dipecah Ya Kon itu Together Biasanya Kon together Serve Itu Menyajikan Jadi Intinya Sama-sama Sama-sama Untuk Mengawetkan Lihat Konservasi Itu Adalah Pemeliharaan Dan Perlindungan Sesuatu Sesuatu Itu Dipelihara Dan Dilindungi Secara Teratur Untuk Mencegah Kerusakan Dan Kemusnahan Dengan Jalan Apa? Dengan Jalan Mengawetkan Dengan Jalan Melestarikan Ini arti Konservasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Artinya Konservasi Nah 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 Ini Kalau Katanya Si Aldo Leopold Conservation Is a State Of Harmony Between Man And Land Jadi Sebuah Satu Kesatuan Yang Harmoni Antara Manusia Dan Lahan Lahan Itu Menyajikan Segala Sesuatunya Untuk Manusia Dan Harusnya Manusia Bisa Menjaga Apa Yang sudah Lahan Apa Yang sudah Alam Ini Berikan Kepada Manusia Sehingga Timbal Baliknya Adalah Timbal Balik Satu Kesatuan Yang Harmoni Disitulah Sebetulnya Titik Temu Antara Lingkungan Dan Manusia Jangan Sampai Kemudian Manusia Sudah Diberikan Segala Sesatunya Itu Secara Gratis Diberikan Diberikan oleh Tuhan Semuanya Lingkungan Diambil Dan Digunakan Dengan Semenah-menah Tanpa Memperhatikan Aspek Lingkungan Sehingga Yang terjadi Apa Sebuah Disaster Sebuah Bencana Sehingga Nanti Kita Akan Belajar Tentang Bagaimana How to Conserve The Land How to Conserve The Water Ya Ya How to Conserve Our Environment Kalau Kalian Lihat dari Kampus Misalkan Melihat gunung Yang ada Di Daerah Icen Kan sudah Bertransformasi Yang awalnya Hutan Sekarang Sudah Mulai Kelihatan Dari sini Daerah Icen Sudah Sudah Mulai Pada Penduduk Kemudian Transformasi Lahannya Sudah Kelihatan Yang awalnya Hutan Berubah Menjadi Land Agriculture Nah Kalian Yang program Studinya Agribisnis Nanti Akan Mempelajari Bagaimana Cara Mengawetkan Lahan Supaya Terus Bisa Untuk Survive Di situ Oke Sampai sini Ada pertanyaan Ini adalah Slide terakhir Dari saya Ada pertanyaan Tentang Konservasi Lingkungan Di awal-awal Dulu Di ini Di awal-awal Perkuliahan Silakan Saya beri kesempatan Untuk bertanya Ijen bertanya Pak Oke Silakan Efek yang Ditimpulkan Oleh Adanya Hutan Produksi Itu Apa ya Pak Efeknya Efek dari Hutan Produksi Ya Efek Hutan Produksi Kalau Dilihat Ditingjau Dari Produksinya Yang Pasti Kayu Itu Menjadi Menghasilkan Tetapi Kalau Dilihat Dari Tinjau Aspek Konservasi Itu Memberikan efek Yang sedikit Artinya Apa Yang seharusnya Ketika besar Itu kan Dia bisa Perakarannya Kan juga Akan besar Dimana nanti Dia akan Saving waternya Kan lebih banyak Tetapi Ketika sudah besar Dipotong Yang ketika Dipotong Multiple Efeknya Akan banyak Yang pertama Apa Yang harusnya Udara Kan Tanaman itu Atau pohon itu Tumbuhan Itu kan Menghasilkan O2 Ketika Ditebang Maka Otomatis Akan Mengurangi Kadar Oksigen Kemudian Apa Yang seharusnya Bisa Menyimpan Air Dia tidak Bisa Menyimpan Air Akibatnya Apa Air Yang harusnya Disimpan Dibuang Dilewatkan Melalui proses Runoff Namanya Nah seperti apa Runoff Nanti kita akan Pelajari di Siklus hidrologi Di pertemuan Selanjutnya Di situ Oke Another question Terima kasih Ada pertanyaan Silahkan Pak izin bertanya Oke Untuk Praktikumnya Itu Tetap Daring Atau Offline Offline Kalau praktikum Nanti ada Beberapa Mungkin Yang harus Saya jelaskan Secara Online Cuman Lebih Banyak Karena Saya bilang Di awal Tadi Untuk Konservasi Lingkungan Ini Lebih Banyak Keluarnya Lebih Banyak Keluar Kelapangan Dan Kelapangannya Itu Tidak Kelapangan Di kampus Kelapangannya Adalah Kelapangannya Benar-benar Di lapangan Jadi nanti Disiapkan Apa namanya Staminanya Disiapkan Sangunya Disiapkan Apa lagi Ya inilah Mental sama Fisiknya Terutama fisik Nah itu Gitu Ada yang online Ada Ada yang offline Banyak Untuk praktikum Baik Pak Terima kasih Ada lagi Pertanyaan Ada Pak Apakah Konservasi Itu Ada Dampak Negatifnya Misalnya Seperti Malah konservasi Itu Bikin Merubah Ekosistem Tempat tersebut Ekosistem Di situ Oke Konservasi Justru Akan Memperbaiki Ekosistem Kalau Konservasi Justru Merusak Ekosistem Namanya Bukan Konservasi Itu Jawabannya Jadi Maksud Konservasi Itu Memperbaiki Jadi Kalau Merusak Itu Bukan Konservasi Misalkan Oh Disitu Ada Ekosistem A Sebelum Kita Ngomongkan Konservasi Kita Misalkan Ekosistem A Itu Harus Sudah Kita Pelajari Dulu Oh Disitu Dibutuhkan Apa Supaya Ekosistemnya Itu Semakin Survive Semakin Berkembang Jadi Konservasi Gak Mungkin Tiba-tiba Langsung Nanam Tiba-tiba Langsung Ini Kita Petakan Dulu Makanya Nanti Ada Proses Gagiatan Pemetaan Sebelum Melakukan Sesuatu Ada Proses Perencanaan Sebelum Melakukan Sesuatu Disitu Mohon Isin Bertanya Pak Oke Silahkan Untuk Kawasan Hutan Yang Dialihkan Biar Fungsi Tambang Pak Bagaimana Pak Untuk Melestarkannya Lagi Apakah Ditanam Seperti Apa Pak Jadi Ada Bekas Bekas Kayak Misalkan Di Daerah Bangka Bangka Belitung Disitu Ada Emas Putih Nikkel Timah Disitu Ada Bekas Galian Tambang Nah Disitu Sekarang Sudah Mulai Dikaji Untuk Dilakukan Konservasi Untuk Dikembalikan Lagi Jadi Kayak Di Sulawesi Itu Yang Tambang Tambang Nikkel Tambang Batu Bara Nah Itu Sekarang Sudah Mulai Dikaji Yang Mekaji Siapa Orang-orang Akademik Lingkungan Kampus Untuk Kemudian Di Kembalikan Lagi Lahannya Menjadi Lahan Seperti Semula Nah Itu Karena Apa yang Ada di Bawah Lapisan Tanah Itu Sudah Diambil Bagaimana Lingkungan Yang Di Atasnya Ini Banyak sekali Lubang Ini Lubang Itu Bekas Dan Lubang 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 Yang Satu Rumah Luasnya Seluas Rumah Gitu Enggak Tapi Lubangnya Itu Luasnya Bisa Seluas Lapangan Sepak Bola Untuk Daerah Tambang Nah Itu Yang Kemudian Nanti Digaji Bagaimana Lahan Ini Dikembalikan Seperti Semula Disitu Izin Bertanya Pak Kan Di Banyongi Juga Ada Tambang Pak Di Daerah Pesanggaran Itu Di Tumpang Pitu Tanggapan Bapak Tentang Konservasi Di Lingkungan Tambang Tumpang Pitu Seperti Apa Dan Apa Dampaknya Dan Untuk Konservasinya Gimana Pak Terima Kasi Nah Baik Ketika Sebuah Lahan Itu Di Otaktik Maka Disitu Akan Ada Perubahan Fungsi Lahan Itu Sebelum Segala Sesuatunya Dilakukan Itu Kalau Saya Pribadi Semuanya Itu Harus Dilakukan Study Awal Di Pendahuluan Misalkan Ketika Saya Gali Untuk Saya Ambil Manfaatnya Dari Lahan Tersebut Dampak Terhadap Lingkungan Bagaimana Kalau Kita Ngomongkan Lingkungan Dampak Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Seperti Apa Kemudian Dampak Kepada Habitat Dan Ekosistem Disitu Ya Tadi Aspek Lingkungan Makan Makanya Kemudian Ada Namanya Amdal Amdal Itu Adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Amdal Itu Harus Diambil Oleh Sebuah Perusahaan Harus Dilakukan Oleh Perusahaan Yang Dengan Itu Nantinya Pemerintah Ngasihkan Ijin Kalau Perusahaan Tiba-tiba Melakukan Proses Penggalian Atau Melakukan Proses Pertambangan Tanpa Melakukan Amdal Maka Nggak Akan Dapat Ijin Nah Disitu Setelah Diambil Pasti Akan Mendapatkan Efek Efeknya ABCC Rentetan Efeknya Maka Si perusahaan Ini Harus Berkewajiban Untuk Apa namanya Mengembalikan Fungsinya Seperti semula Nah itu Kalau Ditanya Pendapat Pribadi Saya pikir Ini bukan Bukan Secara Pribadi Saya Sendiri Tetapi Secara Umum Bahwa Kalau Ngomongkan Konservasi Adalah Bagaimana Tadi Apa Pendapatnya Dari Aldo Leopold Tadi State Of Harmony Jadi Ngambilnya Ngambil Yang secara Bijaksana Secara Wise Jadi Kita Melakukan Sesuatu Terhadap Lahan Itu Harus Sebijaksana Mungkin Itu Kalaupun Nebang Satu Ya harus Nanam Satu Kan Gitu Paham Ya Maksud Saya Sampai Sini Jadi Sini Jadi Titik Temunya Ada pada Harmoni Titik Temunya Ada pada Kebijaksanaan Dari Seseorang Itu Terhadap Alam Bagaimana Apa Begini Juga Ada istilah Begini Kalau Manusia Itu Dekat Dengan Tuhannya Maka Manusia Akan Dekat Dengan Apa Yang Diciptakan Oleh Tuhan Dan Cenderung Tidak Merusak Nah Ingat Kata-kata Saya Semakin Seseorang Itu Dekat Dengan Tuhannya Maka Kecenderungan Untuk Merusak Apa Yang Sudah Diciptakan Oleh Tuhan Itu Minim Nah Disitu Makanya Ketika Kemudian Orang-orang Yang Secara Serakah Mengambil Segala Sesuatunya Dengan Tidak Bijaksana Biasanya Dia Jauh Dari Tuhan Itu Nanti Bisa Dijadikan Status Baik Pak Terima Kasih Oke Sama-sama Ada lagi Pertanyaan Mungkin Yang terakhir Nah Abis ini Saya mau Nguji Ada pertanyaan Satu Kali Lagi Gak Ada Oke Baik Kalau gak Ada Kita tutup Kuliah Pada Pagi Hari Ini Mudah-mudahan Yang sedikit Ini Bisa Bermanfaat Dan Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh